Intro Anda kembali bersama kami masih di Pasca, ada baca Pres Jawa Pres Pemilu 2024. Kita akan langsung ke panelis kita pada malam hari ini. Tadi ada beberapa poin terkait dengan strategi soal kesejahteraan sosial. Dari Paslon, manakah yang menurut Anda paling realistis untuk diimplementasikan? Burutno dulu. Kalau soal kesejahteraan sosial sih saya melihatnya misalnya mungkin arahnya tadi. Makan siang maksudnya itu ya. Tapi pertanyaan saya gini, kalau tidak salah anggarannya hanya satu dolar ya. Kalau satu dolar itu taruhlah 15 ribu gitu. Nah ini kan dibikin mah vendor dan lain-lain ya. Taruhlah gitu bersih-bersihnya 11 ribu plus susu. Kalau kita mau berbicara gizi, gizi kayak apa ya dengan makanan hanya sekitar 11 ribu plus susu gitu. Saya justru tidak menangkap bahwa ini akan betul-betul meningkatkan gizi gitu. Karena jangan-jangan nanti isinya ya cuma mie ya gitu. Atau hal yang nilainya memang mau gak mau ya jadi rendah. Karena kan pasti dipotong macam-macam termasuk kemasan. Yang kedua adalah terkait dengan ini diambilnya dari mana ya. Apakah dari dana kesejahteraan ataukah diambil dari dana pendidikan. Nah kalau diambil dari anggaran pendidikan maka itu akan memberatkan. Karena anggaran pendidikan saja itu sudah untuk 24 KL. Nah nanti kalau 24 tadi itu kemendikbud dan kemenak itu kan dapetnya juga gak banyak. Lalu dipotong sama anak-anak makan nih ya pesantin dan lain-lain kan juga menyambut ini. Nah kalau misalnya dipotong maka anggaran pendidikan itu dari 20% kan tambah gaji guru disitu juga. Nah itu saya khawatir nanti itu biaya pendidikan atau anggaran pendidikan kita untuk operasional malah lebih rendah. Nah terakhir saya rasa terkait dengan kalau mau ini malah sebaiknya meningkatkan misalnya pelayanan pendidikan. Misalnya anak-anak dengan disabilitas itu melalui terapis. Karena terapis itu ada di SLB. Oke Pak Maftuhan silahkan. Pertama terus terang saya juga harus mengomentari yang makan siang gratis karena itu yang paling heboh ya. Bagi saya perlindungan sosial untuk menciptakan kesejahteraan sosial itu pilarnya jelas. Satu jaminan sosial bisa di kesehatan dan keterangka kerjaan. Yang kedua di bantuan sosial bisa barang cash transfer atau yang lain. Nah ini pilar utama yang harus terus kita tegakkan. Masalahnya adalah cara menyalurkannya. Cara pengadaannya yang tadi seperti Mas Iqbal sampaikan tidak memanusiakan manusia. Tidak memperkuat digniti warga negara Indonesia. Saya setuju bahwa bantuan sosial dan jaminan sosial itu hak seluruh warga negara. Negara harus memberikan melalui pemerintah jadi jangan ada yang mengklaim bahwa itu belas kasihan. Oke. Jadi kita harus menegakkan itu. Dan kita harus punya satu frame yang sama bahwa antara ikan dengan kail itu sama-sama pentingnya. Tinggal bagaimana kita membuat proporsi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tepuk tangan untuk panelis kita pada malam hari ini. Sambil saya cek pendukung masing-masing paslon dari paslon nomor urut 1. Masih semangat tidak malam hari ini? Pendukung dari paslon nomor urut 2? Iya. Pendukung paslon nomor urut 3? Iya. Oke. Kita langsung ke Mbak Sarah. Nah dijawab dulu Mbak Sarah tadi dari Mbak Retno soal tadi maksi gratis dianggap kurang realistis. Anggarannya dari mana nanti? Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk menjawab. Jadi yang pertama dari segi anggaran ini gak langsung serta marta di daun 2025 akan untuk semua anak sekolah. Tidak. Kita sudah menjelaskan ini akan secara bertahap. Jadi kita akan memprioritaskan untuk anak-anak SD tahun 2025. Alokasi anggarannya tentunya sudah dilihat dari porsi-porsi yang tidak mengurangi. Tidak mengurangi karena memang sudah pasti ini seharusnya dari kesejahteraan sosial. Parlinsos itu salah satunya sebenarnya. Dan juga tentunya dari pangan, dari pertanian. Dan saya mau meluruskan satu hal juga. Satu dolar itu bukan satu dolar untuk tiap makan. Tetapi untuk setiap satu dolar investasi akan mengeluarkan menghasilkan sembilan dolar hasil outputnya. Dan untuk dari segi bagaimana pengadaan. Seperti di India di mana program ini sudah berjalan. Karena ada 76 negara tinggal di cek. Kalau tidak percaya di world food program wfp.org. Yang di mana 76 negara sudah berjalan. Di India itu decentralized kitchen. Jadi dapur-dapurnya itu justru ada di sekolah-sekolahnya. Yang di mana bisa, ini pemberdayaan ekonominya yang 2% itu. Adalah dengan mengangkat UMKM yang menghasilkan sayur-mayur dan juga lauk-lauk dan tentunya petani dan nelayan yang ada di sekitar. Saya ke Pak Satya. Tadi Pak Ganjar juga sempat mention ini, gak setuju dengan makan siang gratis. Jangan confused antara stunting dan juga gizi buruk. Mas Satya. Kalau kami melihatnya yang paling penting adalah satu datanya dulu. Kenapa? Karena kalau kita ingin memanusiakan manusia dengan tadi bantuan. Bagaimana caranya, ini di lapangan Pak Ganjar menemukan. Setiap orang yang ingin mendapatkan bansos harus mendaftarnya ke kementerian sosial dan aparat di bawahnya. Nanti untuk pendidikan ke kementerian pendidikan. Untuk yang lain lagi ke kementerian yang lain. Nah itu kalau gak satu data, bayangkan hanya untuk mendapatkan cap bahwa saya keluarga miskin, itu harus ke banyak kementerian. Oleh karena itu makanya KTP Sakti menjadi satu pilihan utama buat kita untuk melakukan eksekusinya supaya tepat sasaran. Dan demikian bansosnya pun juga diberikannya akan lebih tepat, apa namanya, secara rasa juga lebih mengena pada yang membutuhkan. Oke, saya ke Mas Iqbal, singkat saja Mas Iqbal soal bansos plus yang tadi juga sempat di mention oleh Pak Anies. Pak Anies katakan ini bukan kepentingan pemberi, tapi soal siapa yang diberi? Itu sudah dicontohkan Mas Anies ketika di Jakarta. Sudah banyak videonya yang beredar bahwa ketika beliau jadi gubernur, ketika pemberian masos dituliskan ini dari anggaran APBD, bukan dari Pak Gubernur. Ini sekarang ketika bansos dibilang dari presiden, tapi begitu utang-utang negara katanya ya. Jadi ini tentu saja menjadi sesuatu yang semua masyarakat sekarang melihat ini semua. Bahwa ini adalah sesuatu perlakuan yang tidak etis menurut saya, apalagi sampai presiden turut tangan langsung memberikan kepada masyarakat. Itu kan sudah ada tugas-tugasnya. Itu tugas-tugas Pak RT, Pak RW, ya Lurah, Pak Camat ya. Itu bukan tugas presiden. Tapi kami menyedihkan, menyayangkan sekali kenapa perilaku pola-pola seperti ini dilakukan. Karena ini adalah politik di zaman perbudakan. Tepuk tangan untuk seluruh narasumber saya pada malam hari ini. Saudara, tapi jangan dulu beranjak, karena tidak hanya penyampaian dari panelis dan juga para narasumber, kita juga punya tim untuk mengecek seberapa besar data dan juga akurasi yang disampaikan para capres tadi. Rekan saya Titian Nisa juga nanti akan menyampaikan untuk Anda, tetap bersama kami. Terima kasih.